Intro Well, hola people, konnichiwa Kembali bersama Salvi yang di channelnya Kudetek Jadi bre, rumah pribadiku ini kan udah hampir beres ya kan Udah, masih ragu nih ya Mau beli tipi yang super gede Atau pake proyektor aja gitu ya kan Iya sih, kalo soal detail gambar Tipi pasti menang gitu Tapi kan harganya Lah lu tau sendiri lah Pending DP mobil gitu kan Tipi yang ukurannya 100 inci aja Harganya puluhan bahkan bisa sampe ratusan juta bre Tergantung brand yang mau dibeli sih Sedangkan kalo beli proyektor tuh ya Cuma 2 jutaan aja udah bisa dapet Yang rentan displaynya up to 120 inci Contohnya kayak produk yang bakal kita review ini Yang ada depanku nih warna putih ya Yaitu ini dia Wanbu Daily Portable Smart Projector bre Gokil Kalo kalian masih ragu Cek aja official store-nya Wanbu di Tokopedia Liat aja tuh Produk yang terjual udah ribuan unit Tapi sebagai calon konsumen Sah-sah aja kalo kita bertanya-tanya Tentang produk dari brand Yang masih asing di telinga kita gitu loh Aku pun baru pertama kali denger sih Brand Wanbu ini Jadi langsung aja kita bahas ini dia Wanbu Dali Portable Smart Projector bre Pertama kita mau bahas hal yang bikin kaget Dari unit Wanbu Dali ini bre Ternyata Wanbu Dali ini punya fitur eksklusif Yang biasanya cuma ada di proyektor-proyektor mahal Yaitu Auto Keystone Correction Buat proyektor di harga segini Biasanya kagak ada fitur Auto Keystone Correction kayak gini bre Tapi Wanbu Dali ini ada Gokil ini ya Buat yang gak tau apa sih fitur Auto Keystone Correction bang Fitur ini bekerja ketika layar proyektor gak sengaja kegeser dan bikin miring gitu loh kan Jadi nontonnya kurang asoy Nantinya bre sorotan proyektor bisa langsung adjust sendiri ke posisi yang sejajar kayak gini nih Jadi ya lebih presisi lah fitur ini Sesuai dengan jenis produknya bre Portable Smart Projector udah pasti dari segi ukuran tuh lebih compact lah ya Kalian bisa liat nih Kepegang dan ringan pak ya kan Ketimbang proyektor konvensional pada umumnya bre Compact banget loh bentuknya Dengan panjang 12 cm dan lebarnya tuh di 11 cm Dan tingginya tuh sekitar 16 cm aja Nah saking compactnya nih bahkan Kalah tingginya sama gelas kopi yang kupegang ini bro Ya kan bisa liat kan Saking compactnya ini loh Dan bobotnya pun terbilang ringan Gak sampe sekilo bre Cuma sekitar 890 gram aja Tentu buat dibawa kemana-mana lebih gampang bre Misalkan kita mau bawa ke villa atau ke cafe shop gitu kan Cafe shop Coffee shop maksudnya Sambil bawa ini Itu gampang banget Karena ringan dan compact gitu loh Gak bakal makan banyak tempat pastinya bre Buat desainnya ini cakep sih ya Bergaya modern minimalis dengan finishing dominan putih Dan sedikit aksen hitamnya bre Menurutku desain begini bakal diterima banyak orang Terutama buat ya kaum muda-mudi gitu loh Karena selain bentuknya yang compact tadi Tampilannya juga cakep bre Beda dari proyektor konvensional pada umumnya Di sisi depan terbagi 2 bagian bre Yang atas tuh ada lensa proyektor Dan yang bagian bawah berupa grill exhaust dan sensor keystone bre Kalau di sisi atas cuma ada tombol power aja sebiji Lanjut ke sisi belakang ada IO port yang terdiri dari port power Port USB Port HDMI Tombol reset kecil Dan port jack audio Di bawahnya ada grill buat intake dustproof Yang dilengkapi filter buat nyaring udara dari debu Dan di bawahnya lagi ada grill speaker Dengan power yang ya lumayan besar lah Di 2x5 watt bre Kalau di sisi bawah unit proyektor ini Ada 4 titik rubber fit Dan juga mounting 1.4 inci Buat taruh di tripod Nah soal fitur gimana nih bang? Karena ini kan smart proyektor Jelas udah punya operasi sistem sendiri Berbasis Android 9 Yang bisa kita langsung pake Buat nikmatin berbagai konten entertainment Tanpa harus terhubung ke device lain Tapi perlu koneksi wireless Kalau mau streaming bre Spesifikasi SOC dan memorinya Di proyektor ini tuh Nggak di infoin ya Tapi storage nya tuh sebesar 8GB Ya pas-pasan banget lah Buat install aplikasi-aplikasi streaming Ya macem YouTube Netflix Disney Plus Dan lain sebagainya Ya overall sih buat tampilan UI nya Cukup user friendly lah ya bre Sedangkan UX nya ini udah oke lah Ya mirip-mirip sama smart TV nggak sih? Untuk responsenya emang bukan yang paling satset ya Tapi bukan yang lelet juga kok Ya standar aja gitu Karena ini smart proyektor Pasti butuh controller dong Ya jelas Udah disediakan remote Yang tampilannya putih simple begini bre Pertombolannya disini tuh ya Nggak begitu padet Cuma ada tombol power Tombol setting Dan beberapa tombol controller Tanpa ada shortcut button Buat akses langsung ke beragam aplikasi bre Buat konektivitasnya jelas ada ya Selain bisa kontrol pake remote Kita juga bisa kontrol pake mouse Dan keyboard Yang bisa dihubungkan lewat Dangle USB Ataupun lewat koneksi bluetooth nya Kita juga bisa koneksiin speaker bluetooth Kalo dirasa speaker bawaan Tuan Budali ini kurang kenceng gitu kan Apa yang aku lakukan? Berhenti ini! Konektivitasnya sudah diperlukan Ada beberapa konektivitas Tidak, tidak, tidak 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 Kalo menurutku pribadi sih Speaker di One Budali ini Powernya tuh udah lebih dari cukup lah ya 2x5 watt Ya mirip sama kayak Power yang ada di TV gitu Tapi tuningannya tuh ya Masih kurang serg gitu loh Kalo buat sekedar nonton film Kayaknya sih masih oke ya Apalagi di pengaturan Kita bisa pilih-pilih Berbagai preset sound mode Seperti standar News Musik Movie Sport Bahkan ada opsi user Yang bisa kita customize Beberapa frekuensinya Brek Di harga segini Udah punya speaker 2x5 watt Udah mantep Dan fitur lain di One Budali ini Ada fitur Autofocus Nah dengan fitur ini Kita gak perlu Otak atik lagi lensanya Buat ngatur Fokusnya manual Karena kan udah otomatis Pas awal booting One Budali ini Langsung atur Fokusnya sendiri Menyesuaikan jarak Ke dinding atau layarnya Dan soal kemampuan displaynya One Budali ini Bisa menghasilkan Breakness up to 350 ANSI Dan diklaim bisa menampilkan display Beresolusi HD 720p Dengan dikode Full HD 1080p Sampai ukuran 110 inci Ini kalo di convert ke centimeter Panjangnya itu 266 cm Dengan lebar Di 149 cm Asli ini Gede banget Di pengaturan Kita bisa pilih-pilih Beberapa color temperatur Seperti cool Warm Dan standar Terus buat picture modenya Ada standar Vivid Soft Dan juga user Yang bisa kita atur Secara manual Berbagai macam Settingannya bre Terus buat input display eksternalnya Selain pake HDMI Tentu bisa screen mirroring juga bre Bisa connect ke smartphone Android Lewat aplikasi Miracase Ataupun connect ke iPhone Lewat aplikasi iMirror ini bre Jadi bener-bener simple Dan seamless banget Kalian bisa pake HP Dan lain sebagainya Buat screen mirroring Dan kira-kira itu dia bre Ulasan atau review dari kami ya Mengenai smart proyektor portable Dari Wanbu ini ya Ini smart proyektor yang bisa dibilang Oke lah buat kalian punya Ya di rumah gitu Dan kesimpulannya gimana ya bang Dari kami setelah pake Wanbu Dali Dalam beberapa hari terakhir ya Kayak kemarin di Instagram Kita ada post juga Kita mabar nonton Siksan Raka coy Ya rasanya tuh ya enak-enak aja gitu loh Ya gak ada komplain sih ya Karena mirip sama TV aja gitu Cuma ya portable gitu Kan layarnya lebih gede gitu Pertama karena punya fitur eksklusif Yaitu auto keystone correction gitu Dan fitur autofocus Yang ngebantu banget Karena bisa ngeletakin Taruh dimana aja Dan dari jarak berapa aja gitu Terus karena ukuran Wanbu Dali ini Cuma segede Gelas kopi ya Ini diangkat pake tangan juga bisa gitu kan Jadi gampang banget Buat dibawa kemana-mana Gak makan tempat sama sekali Dan soal speakernya pun Ini udah lebih dari cukup sih ya Power 2x5 wattnya Ya udah cukup nendang lah Ya walaupun memang Kalo kurang gede Powernya kalian disarankan Pake speaker lain aja gitu Cuma ya suatu produk Pasti ada minusnya bre Layaknya sebuah proyektor Kualitas display Emang belum bisa nyamain TV Apalagi monitor Tapi ya kembali lagi bre Ini harganya cuma 2 jutaan gitu Kita udah dapetin proyektor Yang bisa ngedisplay Ampe ukuran 120 inci Dan punya operation system sendiri Jadi ini adalah smart proyektor nih Jadi emang ya berdiri sendiri juga bisa gitu loh Kalo beli monitor 2 jutaan dia cuma dapet 27 inci Sedangkan kalo beli TV 2 jutaan paling dapet yang 32 inci Jadi memang ini opsi menarik Kalo misalkan kalian sering entertain di luar Sama temen Nobar lebih layarnya gede Daripada beli TV yang 100 inci Kan harganya bisa ampe puluhan juta Ini sih ya oke lah ya Oh iya bre Wanbu lagi ngadain promo nih ya Kalo misalkan kalian beli di masa early birth Kalian bisa dapetin free gift Berupa stand dan juga screen senilai 500 ribuan Link pembeliannya kita taro di deskripsi video ini bre Jadi gimana menu kalian Apakah smart proyektor ini layak untuk kalian punya Coba tulis di kolom komentar bre Like video ini kalo kalian suka Dislike kalo kalian jelek Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Kalo misalkan kalian-kalian belum pada subscribe channel ini Selvian selaku usah di channel pencakapan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax